Tampak ragi ya, datang kesini nyelonong, nanti terus di goreng di luaran begini-begini Apalagi ini menyangkut duit ya, menyangkut perhatian umat kepada aktivisnya Saya kira, wah muka saya ditaruh dimana kalau saya menerima ini Oh harga diri Agustan hanya senominal itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al-Ayuhubi Channel Kondisi terkini dari Koh Agustan teman-teman ya Sekaligus pernyataan dari Koh Agustan Yang dengan tegas menolak bantuan dari Paul Zhang Yang mana kita tahu bersama, Paul Zhang ini kan menggalang donasi untuk Koh Agustan yang sedang sakit teman-teman Dan sudah terkumpul 41 juta sekian ratus ribu gitu ya Dan donasi tersebut ditolak oleh Koh Agustan Dan Koh Agustan mengatakan yang lebih baik untuk membantu saudara-saudara Kristen atau teman-teman Kristen yang sedang membutuhkan Dan saat ini Koh Agustan tidak membutuhkan uang tersebut Itu pernyataan yang dilontarkan oleh Koh Agustan teman-teman Baik seperti apa videonya langsung kita simak nih ya Saya dengar dari Paul Zhang Ada kekumpul dana 41 juta Koh Agust menerima Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini memang perlu dilurusin ya Perlu ditambah yukin Jadi Tadi siang saya sudah menerima berita ini Dan saya sudah sampaikan ke HMC Saya bilang terima kasih Saya tidak menerima Ya artinya begini Bahwa umat Islam sudah begitu peduli kepada saya Begitu luar biasa Dan sudah lebih daripada cukup Saya kira alangkah baik dan pantasnya kalau dana itu diperbutuhkan untuk umat Kristen Yang membutuhkan Daripada kalau begini kan Sudah beda iman nanti jadi gorengan Ya kan Dan saya sendiri juga Alhamdulillah sudah berlebih-berlebih Sampai saat ini Sampai saat ini Ada Ustaz Maksad yang menjaga Dan umat Muslim yang lainnya Begitu perhatian Jadi Ya maaf Berkaitan dengan dana Saya kira Saya secara pribadi Untuk pengobatan dana yang sebagainya Sudah lebih daripada cukup Bahkan berlebih Ini bentuk perhatian Bahkan Yang belum pernah kenal pun sama saya datang Ada begitu banyak orang datang ke sini Tadi Ada juga Kemarin ada juga Jadi saya kira Kayarnya umat Islam Udah Udah berlebihan Bahkan Untuk pengobatan Udah sangat-sangat cukup Bukan itu sangat Tapi lebih Lebih baik Dipergunakan untuk Umat Kristen yang memerlukan Dan lebih pas Mungkin disana Juga membutuhkan Kalau disini kan Sudah dihentikan Sama umat Muslim Jadi kalau Ini loncat juga Saya kira Kurang pas Lebih baik Ini digunakan untuk Umat Kristen sendiri Yang memerlukan Daripada Loncat pagar Kurang Kurang pas Saya menolak Sembangan ini Karena sekali lagi Umat Muslim Sudah membantu Sangat banyak Dan sangat berlebihan Jangan sampai Kayak Kasusnya Tanpa ragi ya Dagang kesini Melonong Nanti terus digoreng Di luaran Begini Apalagi ini Menyangkut duit ya Menyangkut perhatian umat Pada aktivisnya Saya kira Wah Muka saya ditaruh Dimana kalau saya menerima ini Oh harga diri Agustan Hanya Senominal itu aja Nantinya Wah Tidak punya muka saya Ini saya kira Ini yang berapa saya sampaikan Saya menolak Karena apa Karena umat Muslim Sudah memperhatikan saya Sedemikian rupa Berlebih ya Sekadang berlebih Dan sangat berlebih Cukup lah Untuk berobat Dan lain-lain Dan sebagainya Sudah cukup Jadi nanti Malah Pertama tadi Harga diri saya Dimana Dan harga diri Umat Muslim Dimana juga Ya kan Nah Oleh karena itu Sejak dari awal Tanpa lagi kesini Saya bilang Saya Islam Saya punya syariat Cuma ini kan Perkataan saya Nggak pernah ditampilkan Sama yang merekam Pak John Saya bilang Sampai disini aja Mendoakan itu Nggak perlu Dia bilang Itu nanti di kedaraan Ada banyak temen-temennya Kau hapus yang dulu-dulu Iya Saya punya syariat Terima kasih Pak Nanti ini jadi masalah Cuma kan Perkataan saya Nggak pernah dimunculkan Terima kasih Saya Islam Ada syariat Yang nggak bisa Jadi sampai disini aja Gitu Oke Saya stop dulu teman-teman Saya ambil dari Channelnya Kohani Kristianto ya Jangan lupa kita ramaikan Kita subrek Channelnya Kohani Kristianto Teman-teman Ada hal yang menarik ya Terkait video yang bocor Tempoh hari yang Sudah saya jelaskan ya Ada dua Kemungkinan gitu kan Nah ini Nah ini Ternyata Berdasarkan keterangan Dari Koh Agustan ini Koh Agustan ini Tidak minta Didoakan Ya Oleh pendeta Tidak minta Doa Kepada pendeta Dan Pernyataan disini Koh Agustan Ya jelas menolak Karena ada Batasan-batasan Batasan-batasan Batasan syariat Ya Di dalam Islam Ya jelas ya teman-teman Jadi Apapun Gorengan mereka Tentang Koh Agustan Sebetulnya video ini Sangat clear kok teman-teman Soalnya karena itu Sekali lagi Terima kasih Saya menolak bantuan ini Karena sekali lagi Bantuan dari umat muslim Sudah cukup Dan akan berlebih Buat Obatan saya Sampai sebuah Ya Saya kira Sudara-sudara Kristian Mohon dipahami Ini semua Supaya nanti tidak mending Menolak juga Jolak Ya Kesalahpahaman yang begitu Larut Larut-larut Karena sekali lagi Kami punya syarikat Kami punya aturan Yang harus Kami tebal Di dalam hukum Islam Ada yang boleh Ada yang tidak boleh Kalau ini berkaitan dengan Iman Saya kira ini Ini dari Sudara-sudara Kristian Sebetulnya Ya tidak pas lah ya Saya Islam kan Diodansikan di Kristian Tidak cocok Sebetulnya Ya sangat tidak pas Yang rusak Rantainya Diganti banyak Tidak cocok Saya dari awal Tidak mau didonasikan Jangan Nanti Saya sendiri Nanti Jadi persoalan saya Saya dengan Iman saya Karena Yang tadi kan Tidak boleh Cuma karena Keinginan Mereka-mereka Ya Saya tidak mau Awal Awal juga Orang suruhan Tahun 4 ayat ke sini Datang masuk Bukan keonong Saya cukup pikir Dari bisnis Saya tanya Emang benar Benar Stop Sampai disini aja Nanti ini persoalan Jangan direkam Ini dia Makanan sudah dilekam Ya udah mau gimana Luar lah Di meja Saya tidak menerima ini Dan saya sudah dibantu Dari saudara muslim Dengan sangat terlipat Berlebih Saya ucapkan sekarang ini Terima kasih Untuk umat muslim Atas perhatiannya Kepada saya Secara pribadi Saya mengucapkan terima kasih Bada Allah Yang jelas Saya secara pribadi Tiga tahun terima Lebih baik Dipergunakan untuk Orang kristen sendiri Yang memerlukan Itu lebih pas Dan enak Sesuai dengan Imannya kan Jadi Kepaul lebih baik Memperhatikan Umat muslim Yang di dalam Baru yang keluar Mungkin jangan-jangan Ada yang lewat Umatnya belum diperhatikan Walaupun Sekali lagi Tidak ada yang membantu Saya akan berseru Kepada Allah Dan saya yakin Allah akan membantu Hidup saya Mati hidup saya Di tangan Allah Dan lebih baik Mungkin ya Saya mati Daripada saya menerima bantuan Karena ini harga diri Ini mantap Ini pernyataan Koh Agustan ya Kalaupun tidak ada Manusia yang membantu saya Saya akan Berseru Dan meminta tolong Kepada Allah Memang betul Harus Seorang muslim Itu harus punya prinsip Ya Seorang muslim Harus punya prinsip Koh Agustan Eh Islam Tidak butuh Koh Agustan Islam Tidak butuh Al-Ayubi Tetapi yang butuh Adalah Al-Ayubi Butuh kepada Islam Koh Agustan Butuh kepada Islam Seperti itu Teman-teman Hidup harus punya prinsip Mau lapar Mau kenyang La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Itu prinsip Yang harus Dipegang teguh Ya teman-teman Kamu kehormatan saya Agustan suka teriak-teriak Di Youtube Jihad Allah Waqbar Eh gak tau ya cowok segitu Aduh harga diri saya dimana Jadi terbukti ya Pak Agustan Sendiri Yang menolak Bantuan Dari pendeta-pendeta yang cari duit Ketika Mualau sedang sakit Sebenarnya lucu Di gereja itu Banyak sekali Jumat yang sakit Terus PS Yosep Paul Sang Orang nama aslinya Sindi Paul Surya Mulyono Kok pake nama Palsu Gelar juga Palsu Sudahlah Itu pendeta-pendeta Apologi-apologi Perhatikan saya ketika Di gereja dulu Masih ada jedak digitalnya Saya tidak pernah menghina agama lain Membenci iya Menghina tidak Bahkan saya sering berbagi Memobati orang sakit Membantu yatim piatu Janda-janda Orang hitri sepalus Memberi makan Setiap hari minggu Kita bagikan beras Kita bagi kambing Bagi sepeda Bikin sekolah gratis Lalu anda Yang mengaku diri pendeta Pelayan Tuhan Nah Nabi Kulsalibnya Lebih baik Bantu jemaatnya Daripada Sibuk-sibuk Ngebahas agama lain Sibuk-sibuk Mencacimaki Masa mengaku Nabi ke-26 Kok pelakuan Kayak gitu Dan saran saya Supaya para penista Ini tertangkap Baik agama Yang menista agama Ataupun orang yang menista Agama Islam Dalam Islam tidak boleh Menista agama lain Jadilah pelopor Bahwa saya Paulusang Saya Ben Ibrahim Pulang Serahkan diri ke polisi Nanti kita sama-sama cari Siapapun yang menista Agama apapun Kita pidanakan Tapi anda Yang mengaku Pelaku Pukulsalib Pulang Jadi pelopor Itu baru Mantap Berbukti ya Sekarang Pak Agustan sendiri Saya sengaja tidak datang Saya minta Mualah saya Datang menemui Nanti Biar tidak ada fitnah Tidak ada dusta Dantara kita Kalau Agustan Tidak perlu Bantuan Karena dalam Islam Kami tidak bisa Dinoin dengan harta Tata dan wanita Duniawi kami Hilangkan Karena akhirat Tujuan kami Jadi anda salah Ketika memukur Seorang malaf Dengan donasi Yang tidak bisa Anda bertanggung jawabkan Sebaiknya Yayasan-yayasan Melik Paulusang Indri Audin Kami umat muslim Tidak mengumpulkan dana Pakai rekening pribadi Semua yayasan muslim Itu diaudit Semua yayasan muslim Itu diawasi Dengan pemindah Pengawas Pengurus Penasehat Jaman syariah Gitu ya Mudah-mudahan Manfaat Oke ini dia videonya Teman-teman Telat dan Sangat tegas Teman-teman Pernyataan dari Koh Hani Dan juga Pernyataan dari Koh Agustan Sendiri Sekali lagi Teman-teman Kita ramaikan Kita subrek Channelnya Koh Hani Ini nama channelnya adalah Hani Kristianto Lucu memang Teman-teman Lucu Lucu Koh Agustan Sebagai seorang muslim Koh Agustan sakit Paul Zhang menggalang donasi Untuk membantu Koh Agustan Emang Teman-teman Kristen Tidak ada yang sakit Emang Teman-teman Kristen Tidak ada yang kesusahan Teman-teman Kristen Tidak ada yang punya masalah Himpitan ekonomi Dan lain sebagainya Sehingga harus membantu Koh Agustan Yang sebagai seorang muslim Gitu kan Kan lucu teman-teman Cobalah bantu tuh Anak Rudy Simamora Istrinya dibantu Keluarganya dibantu Anaknya juga dibantu Itu butuh bantuan loh Seharusnya kan Itu yang diutamakan Jangan dulu loncat pagar Gitu kan Terus Si KC juga Di 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 dalam penjara Bantulah istri si KC Yang katanya sekarang Sudah jualan rujak Seharusnya Kesitu dulu Jangan Malah loncat pagar Ini kan Bikin ngakak Teman-teman ya Baik itu aja Teman-teman Cukup Very-very clear Video kali ini Pernyataan Dari Koh Agustan Dan Koh Hani Kristianto Mohon maaf Apabila ada silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih